selamat menikmati Fitri Dayanti hadir Bu Tahromadhani saya Fitri Ayu Alpa Ahmad Syaki si Putri ini Alpa aja iya Bu gak tau saya gak mau sekolah itu ya mungkin ibu gak ada pun topik pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang persamaan garis lurus tujuan mempelajari persamaan garis lurus yaitu agar kita dapat menentukan atau menyelesaikan soal yang berkaitan dengan persamaan garis lurus terus untuk sebelum melanjutkan materi kita hari ini yaitu ibu mau ingatkan kembali tentang materi yang pertama tentang fungsi siapa yang mengetahui arti daripada fungsi saya oke Fitri silahkan fungsi merupakan pengertaan setiap anggota sebuah himpunan kepada anggota himpunan yang lain yang dapat dinyatakan dengan lambang yang sama dengan FX atau GX oke terima kasih selanjutnya pengertian dari koordinat cartesius siapa yang bisa saya Roma baik silahkan pengertian koordinat cartesius adalah sistem koordinat yang menetapkan setiap titik secara unik dalam bidang dengan serangkaian koordinat numerik yang merupakan jarak yang buat tanda titik dari dua garis berorientasi ketika lurus tetap diukur dalam sebuah panjang langsung oke selanjut disini sistem kita itu tentang kelompok dan diskusi untuk kelompok satu Fitri Dayanti Buntri Ayu untuk kelompok dua Sahra Madani beserta Ahmad untuk bahan diskusi kita hari ini yaitu tentang untuk menemukan bentuk persamaan garis lurus yang kedua menemukan arti dari persamaan garis lurus yang ketiga menemukan syarat titik yang dilalui garis lurus serta menyelesaikan masalah titik yang dilalui oleh garis yang pertama adalah untuk menjawab pertanyaan contohnya apakah bentuk persamaan garis dapat kita temukan berdasarkan definisi persamaan garis terus sebelum memulai diskusi ada baiknya kalian mencari referensi dari berbagai sumber misalnya dari buku panduan pebelajaran dari LKS atau dari internet karena kita tidak boleh membawa HP maka untuk menemukan informasi dari buku panduan beserta LKS yang sudah diberikan di bukasi waktu 10 menit selamat menikmati berbeza menikmati menikmati obat menikmati ini lho Astagfirullah ini udah tampak ini ada usah-usah kuat-kuat kali ah maku sudah siap udah ibu udah untuk kelompok 1 silahkan memulai diskusinya dan kelompok 2 mendengarkan apa yang didiskusikan oleh kelompok 1 bersamaan garis lurus adalah kesamaan yang memiliki variabel yang pangkat tertingginya adalah satu saran suatu titik koordinat dilalui oleh sebuah garis adalah jika nilai koordinat disubstitusikan ke dalam persamaan garis tersebut akan memenuhi bentuk persamaan nya garis lurus adalah satu eksplisit y sama dengan ax tambah b kedua implisit ax tambah by sama dengan c sudah sudah ibu untuk kelompok lain apakah ada yang ditanyakan atau sudah mengerti apa yang sudah didiskusikan oleh papa satu Insya Allah sudah Bu baiklah untuk kelompok 2 silahkan memulai diskusinya diskusi selanjutnya yaitu tentang menguji suatu titik dilalui garis dengan cara spd atau sebagai berikut menentukan nilai x dan y dari titik yang akan diuji mensubstitusikan nilai x dan y ke dalam sebuah persamaan garis menyimpulkan terpenuhi atau tidak setelah nilai koordinat disubstitusi ke dalam persamaan garis menentukan titik dilalui garis atau di luar garis titik dilalui oleh garis jika persamaan memenuhi dan titik di luar garis jika persamaan tidak memenuhi ibu kelompok satu apakah ada yang mau ditanyakan atau sudah paham sudah paham ibu ya karena sesi diskusi sudah selesai mungkin cukup sekian dulu untuk ketemu kita pada hari ini ada pun kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini itu tentang memperoleh bentuk umum persamaan garis lurus yaitu y sama dengan ax ditambah b atau ax tambah b sama dengan c untuk syarat yang dilalui garis lurus jika nilai koordinat titik tersebut disubstitusikan ke persamaan garis maka akan memenuhi selanjutnya untuk pertemuan berikutnya untuk penugasan dibukasi soal tentang yang ada di LKS halaman 15 nomor 1-5 dikumpulkan pada pertemuan berikutnya untuk pertemuan berikutnya materi yang akan kita pelajari yaitu tentang integral silahkan baca-baca di rumah karena sehabis Oh silahkan baca-baca di rumah agar dapat lebih memahami apa itu tentang integral Hai paham Pak Hibu cukup sekian pertemuan kita hari ini marilah kita tutup at materi kita ini dengan lapas Alhamdulillah 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 yang diberkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh